Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali dan kali ini kita masuk ke video terakhir dari seri belajar PHP untuk pemula dimana kali ini kita masih membahas mengenai web hosting ya mengenai web hosting, tapi kali ini kita akan coba lihat bagaimana jika kita menggunakan web hosting yang berbayar kalau di pertemuan sebelumnya kan kita gunakannya web hosting yang gratis nah web hosting yang gratis itu sebetulnya cocok sekali bagi kita yang baru belajar mengenai web programming bagaimana cara mengupload web kita ke internet nah namun kelemahannya adalah karena dia gratis, ya jadi kita tidak bisa berharap banyak, terutama pada layanannya nah contohnya aja ketika saya mencoba web hosting gratisan sebelumnya itu beberapa kali website saya bisa diakses, lalu kemudian jadi tidak bisa diakses, dan seterusnya nah jadi kita tidak bisa mengandalkan layanannya, karena sekali lagi ya itu gratis dan layanan gratis ini pun memiliki banyak keterbatasan dari sisi fitur atau fasilitas yang ditawarkan jadi kalau kita lihat di contoh sebelumnya itu kita dikasih sebuah admin panel yang namanya cpanel ya nah itu banyak sekali fitur yang tidak aktif nah sekarang kita lihat bagaimana perbedaannya ketika kita menggunakan web hosting yang berbayar nah kalau di video sebelumnya, untuk layanan web hosting dan domain gratis itu saya memberikan beberapa alternatif web hostingnya kita sudah coba menggunakan layanan infinity free nah untuk kali ini, untuk layanan web hosting berbayar itu saya tidak akan memberikan daftarnya, karena terus terang sangat banyak sekali ya layanan dari web hosting berbayar ini ya kalian bisa cari aja sendiri layanan web hosting yang ada baik itu di Indonesia maupun di luar negeri nah nanti yang saya akan tunjukkan adalah satu layanan web hosting yang biasa saya gunakan ya tapi sekali lagi, video ini tidak disponsori oleh layanan tersebut ya saya hanya menunjukkan ini karena saya menggunakan layanan tersebut dan jika kalian menggunakan layanan web hosting berbayar lainnya, sepertinya kurang lebih sama jadi kalian bisa melihat bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara penggunaan sederhananya ya kita lihat ya yang akan saya gunakan adalah sebuah layanan yang namanya keywords.com ya jadi ini adalah sebuah website yang memberikan layanan web hosting dan domain berbayar ya sekali lagi ini adalah salah satu dari banyak sekali layanan web hosting yang ada silahkan kalian cari tahu sendiri yang mana yang lebih baik saya memberikan contoh ini karena saya sudah menggunakan ini sejak lama ya sejak 2011 kalau tidak salah jadi kalau kalian buka website-nya kurang lebih biasanya seperti ini biasanya itu menawarkan layanan domain ya kalian bisa pilih nama domain kalian sendiri di sini nanti dicarikan sudah ada atau belum lalu nanti dikasih tahu harganya berapa lalu kalau kalian scroll ke bawah itu ada banyak sekali layanan hosting kalau tadi kan yang di atas adalah domain ini adalah hosting dan hostingnya pun beragam ya saya tidak akan masuk ke detail dari masing-masing hosting ini yang saya gunakan sampai saat ini adalah yang ini yang personal hosting ya jadi layanannya mirip seperti yang kita gunakan di infinity free sama juga menggunakan cpanel tapi nanti kita lihat ada fitur-fitur yang sebelumnya nggak ada tapi menggunakan yang berbayar ini jadi ada ya kalian bisa lihat sendiri lah ya layanan-layanan yang ditawarkan yang pasti ya begini pada saat kalian memilih sebuah nama domain waktu kita menggunakan frenum di video sebelumnya itu kan terbatas ya kita bisa milihnya kalau menggunakan yang berbayar itu kalian bisa lihat ini banyak sekali misalkan kita coba ya saya masukkan misalkan web programming unpas lalu saya pilih misalnya saya mau bikin .com klik aja beli sekarang nanti kita akan dilihatkan apakah sudah tersedia atau belum dan jika belum harganya berapa nih kalian lihat ya jadi kalau pakai .com harganya sekian kalau pakai yang lain kalian coba lagi .net misalnya ya itu harganya beda ya jadi silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian mau menggunakan yang mana ada beberapa yang murah misalkan saya mau menggunakan .xyz ini ya itu harganya satu tahunnya 20.000 kalau .com kan tadi 130 sekian gitu ya ini untuk nama domain lalu ada juga web hostingnya tadi begitu nah kelebihannya jika kita menggunakan layanan berbayar yang paling utama menurut saya adalah layanan supportnya ya jadi biasanya kita dikasih fasilitas untuk live chat bersama customer service-nya atau nanti setelah kita mendaftar kita juga bisa ada fasilitas support tiket dimana kita kalau misalkan memiliki keluhan atau memiliki pertanyaan itu kita bisa ajukan sehingga langsung bisa diatasi masalahnya bahkan waktu pertama kali saya mendaftarkan hosting dan domain saya itu saya masih datang ke kantornya langsung ya dulu ini kebetulan kantornya ada di Bandung saya datang saya membawa file yang isinya website saya jadi dulu bahkan saya tidak mengkonfigurasi sendiri saya bawa filenya lalu petugasnya mengkonfigurasikan untuk saya sehingga saya hanya tinggal menggunakan si panelnya aja ya jadi itu kemudahan yang bisa kalian dapatkan kalau misalkan kalian sudah mendaftar di layanan ini kalian sudah beli domain dan web hostingnya itu sama seperti kita gunakan Infinity Free itu kalian dikasih juga si panel ini kalau kalian lihat si panelnya sama persis ya dengan yang kalian gunakan di Infinity Free nah cuman bedanya banyak fitur-fitur yang sekarang bisa kita gunakan kalau kalian bandingkan ini menu-menunya jauh lebih lengkap daripada yang gratis ya tentu saja ini saya juga tidak akan jelaskan masing-masing dari fitur yang ada karena itu rasanya akan lebih cocok kalau saya buatkan video tersendiri lah mengenai si panel ini dan sama aja kita juga dikasih fasilitas FTP untuk melakukan pertukaran file kalau kita mau nyimpan file di website kita kita bisa gunakan FTP walaupun sebetulnya kita bisa gunakan file manager ya seperti yang sebelumnya tapi menggunakan file manager ini kurang fleksibel beda dengan kita menggunakan FTP jadi kalau kalian menggunakan FTP ini saya sudah coba hubungkan aplikasi FTP saya ke web server yang ada jadi sama aja kita juga bisa menggunakan FTP lalu sama juga seperti sebelumnya kita bisa menghubungkan aplikasi kita ke database jadi sama ini juga karena dia berjalan di si panel maka ada manajemen database-nya jadi kalau website kalian dibuat menggunakan PHP atau PHP dan database-nya MySQL itu kalian bisa hubungkan menggunakan si panel ini atau gini deh gimana kalau kita coba untuk mengupload file kita sama seperti sebelumnya ya ke dalam website ini nanti kalian bisa lihat bagaimana caranya ya tapi saya akan uploadnya ke dalam sebuah subdomain ya jadi subdomain itu nama domain tambahan yang kalian pilih sendiri nah contohnya gini kalau tadi misalkan kalian belinya domainnya webprogrammingunpass.com nah itu adalah website utamanya kebetulan yang saya punya adalah sandikagali.net misalnya ini website utamanya nah sekarang saya mau mengupload website yang sudah kita buat di seri ini di seri PHP dasar ke dalam domain tersebut tapi kalau saya simpan di tempat utamanya di htdocsnya maka akan menimpa apa yang ada di sandikagali.net kan nah sekarang saya akan bikin subdomain jadi nanti di depan tulisan sandikagalihnya ada nama domain baru misalkan namanya jadi phpdasar.sandikagali.net nah itu ada pengelolaannya kalau kalian buka si panelnya lihat di dalam fitur ini kalian cari pengelolaan subdomain coba scroll ke bawah nanti ada yang namanya subdomain nah biasanya layanan berbayar ini memungkinkan kita menggunakan subdomain tapi ada batasannya tergantung layanan yang dipilih untuk layanan yang saya pilih kebetulan subdomainnya maksimal 5 ya kalau kalian klik ini saya sudah menggunakan 4 dari 5 subdomain yang ada nah misalnya saya mau membuat subdomain baru nanti kalian tinggal tambahkan aja disini misalkan nama subdomainnya apa ya misalkan phpdasar nanti kalian punya phpdasar.nama domain kalian nah selanjutnya kita akan menentukan file phpdasar tersebut akan masuk di folder mana di dalam htdocsnya atau kalau misalkan di layanan ini itu bukan htdocs namanya public underscore html ya nanti kalian tuliskan akan ada di folder mana misalnya public underscore html slash phpdasar nah nanti kalian bikin folder namanya phpdasar sehingga begitu diketik di urlnya di alamat webnya phpdasar.sandikagali.net maka dia akan mengarah langsung ke dalam folder itu nah karena sekarang saya sudah pernah buat subdomain namanya phpdasar ini sudah saya buat ya jadi kita gak perlu bikin lagi yang nantinya akan saya arahkan ke folder phpdasar kita pakai aja yang ini nah kalian kalau misalkan bikin subdomain itu halaman webnya tidak akan langsung bisa dibuka ya karena harus melalui proses yang namanya propagasi harus dikenali dulu nama subdomain kalian yang baru itu oleh internet sekarang coba kita lihat ya dengan menggunakan software ftp client ini kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah coba menggunakan file zilla ya file zilla itu sama aja yang saya gunakan sekarang ini adalah transmit yang ada di sistem operasi OS X nah ini kalau kalian lihat di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan kalian ya ini adalah isi dari servernya dan kalian bisa lihat sudah ada folder yang namanya phpdasar dan kalau saya klik lihat isinya tuh file ini yang sudah saya buat isinya hanya hello world aja nah sekarang kita akan upload aplikasi yang sudah kita buat di seri ini di sebelah kiri kalian bisa lihat ini adalah htdoc saya yang ada di komputer saya kita masuk ke php dasar coba kita upload pertemuan ke 20 ya sekali lagi pertemuan 21 itu ada mpdf nya dan mpdf itu ukurannya besar kita upload yang pertemuan 20 aja caranya tinggal di block aja terus kita drag ke kanan itu sudah otomatis mengupload ke servernya ya kita tunggu proses uploadnya kalau sudah selesai muncul di sini sekarang kalau kita jalankan loh sudah otomatis tampil ya tapi sekali lagi kalau kita masukkan ini pasti error karena apa karena database nya belum kita upload nah sekarang coba kita buat dulu database nya ya kalau masih ingat kita lakukan hal yang sama dengan pertemuan sebelumnya kalian cari bagian database ya nih kalian cari bagian database kita bikin database baru kita kasih nama misalkan php dasar ya jadi mirip ya caranya kita klik create sudah dibikin database nya masih kosong database nya belum ada tabel nya lalu ada yang harus dilakukan dulu ya ada yang harus dilakukan adalah menghubungkan database dengan user nah ini yang beda dengan yang kita lakukan di infinity free coba kalau kalian scroll ke bawah kalian lihat nih saya sudah punya beberapa database ini yang baru kita buat php dasar kalau kalian lihat di sini privilege user jadi user mana yang boleh mengakses database nya ini belum ada nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa nambahin user ke database ini karena yang namanya database mysql kan harus ada username nya ya ingat ketika kita koneksi ke database itu butuh username password itu caranya kalian scroll aja ke bawah kita tambahin user baru ini misalkan kita bikin user baru deh ya kita kasih nama php dasar kita bikin password nya sembarang aja ya 123 123 misalnya kita ulangi password nya kita bikin usernya oh namanya salah kita rename dulu coba ya kita rename usernya php dasar harusnya oh ternyata ada batas maksimal namanya coba kita tulis ini aja php dsr ya usernya php dsr passwordnya tadi 123 123 kalau sudah database sudah ada user sudah ada kita hubungkan disini pilih usernya lalu pilih database nya sudah ya klik add nah disini kita dikasih pilihan user yang baru itu boleh ngapain aja terhadap database nya misalkan kalian hanya ingin user baru itu view aja ya berarti jangan semua di checklist kalau pengen bisa insert update delete checklist aja semua ya kalau sudah klik make change sekarang saya sudah punya tuh username dan database tinggal apa kita upload atau import database yang sudah kita punya caranya kemana ke php myadmin sama seperti sebelumnya ya php dasar lalu kita klik import kita pilih file yang sama dengan pertemuan sebelumnya ada di php dasar pertemuan 20 atau 22 nah ini php dasar ya go nah maka sekarang sudah sukses importnya sudah berhasil dilakukan kalau kita lihat database nya sudah ada isinya harusnya ini ya sekarang kita coba masuk ke halaman login admin 321 nah masih error ya kenapa karena konfigurasi php kita masih salah kita perbaiki aja kalian buka ftp client ya sama seperti sebelumnya karena konfigurasi database kita ada di function kalian boleh klik kanan open wait cari aja kode editor favorit kalian nah ini kita ganti nih host nya username password dan database nya host nya apa coba kita kembali ke sini kita lihat host nya adalah localhost database nya ini jadi host nya betul localhost username nya tadi apa nih php dsr ya lalu password nya 123123 dan nama database nya adalah dan ini namanya itu kita pasti berbeda sesuai dengan nama yang dikasih oleh web hosting nya coba kalau sudah kita save sekarang kita kembali ke sini upload sudah complete kita kembali ke sini kita refresh admin 321 dan sekarang masuk ya kalian lihat sekarang kita sudah bisa masuk jadi caranya sebetulnya sama aja dengan kita menggunakan web hosting yang gratis oke jadi mungkin itu ya penjelasan singkat mengenai web hosting berbayar ini sekali lagi saya tidak akan menjelaskan semua fitur yang ada di sini intinya kalau kalian menggunakan web hosting berbayar silahkan manfaatkan layanan support nya karena kita sudah bayar kita berhak mendapatkan layanan jadi kalau kalian ada kesulitan atau misalkan website nya tidak bisa tampil itu adalah hak kalian untuk mendapatkan solusi terus banyak juga teman-teman yang tanya di video sebelumnya apakah kita bisa mengupload website yang tidak ada database nya ya tentu saja bisa ya jadi kalau websitenya hanya html css dan javascript misalnya itu bisa banget kalian gak perlu utak-atik MySQL nya jadi mungkin itu aja untuk video kali ini sekaligus juga menutup seri kita kali ini jadi harusnya sampai sekarang kalian sudah minimal memiliki aplikasi sederhana yang bisa insert, update, delete dan searching menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL ya memang aplikasi yang kita buat ini masih jauh dari sempurna ya mungkin di seri-seri berikutnya bisa kita lengkapi lagi supaya aplikasi kita bisa menjadi lebih baik lagi begitu ya jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin videonya apalagi yang sudah ngikutin seri ini dari awal saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kita akan ketemu lagi di seri-seri berikutnya yang lebih menarik lagi jangan lupa jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like videonya dan share juga ke teman-temannya dan jika ada pertanyaan silahkan jangan ragu untuk tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini atau kalian bisa kirimkan melalui sosial media saya yang lain segitu aja mungkin teman-teman ya terima kasih sudah menyaksikan saya Sandika Galipamit dan satu lagi jangan lupa titik koma selamat menikmati